musik selamat menikmati Assalamualaikum balik lagi di Satwa Sunda Channel nah kemarin kekita ada yang nanyain nonsi ngarana teh walang ajeng walintah itu beda atau enggak sebetulnya dia masih satu pemilih hanya saja beda spesies kalau si walang itu bungarus paskiatus kalau weling bungarus kandidus nah yang kali ini kita akan sedikit perkenalkan atau kita sedikit eh memperlihatkan kepada kalian adalah si bungarus paskiatus atau si walang nah ini si walang-walang teh ya so kelihatan ada di kita nih eh sebetulnya ya kalau si walang biasanya pada dasarnya atau pada umumnya walang ini si belang putihnya ini biasanya agak ke biasa kuning terus juga coklat biasanya dia ke coklat-coklatan terus ke kuning-kuningan si untuk si putihnya kalau yang ini dan putih nah jadi eh jadi pada intinya warna itu tidak bisa menjadi patokan eh dalam si jenis ular itu atau warna tidak warna tidak bisa menjadi patokan itu jenis ular apa jadi eh kita tidak boleh takabur tidak boleh menjudgenya jika kita tidak mem jika tidak mengetahui bukan eh salah jika kita tidak terlalu bisa mengenal eh si jenis ular itu soalnya ular berbisa dan tidak berbisa itu banyak sekali kesamaannya nah ini si walang atau bungarus paskiatus nah untuk ee ular ini dia sama sama kayak si walang dia masih satu family hanya saya beda spesies jadi di ini spesies si paskiatus dan yang satunya itu kandidus dan perbedaannya si paskiatus dan si kandidus si walang dan si walang dia dari ekor ekor dia tumpul seperti ini nih nah ini bukan bekas putus ya bukan ini bukan bekas putus dan memang dari lahirpun si ular walang kalau si walang dari lahirpun dia memang sudah maksud nate sudah diciptakan begitu nah si buntut nate enggak enggak lancip walaupun dia masih kecil dari intinya memang ngesti ngesti aturak waktu itu kalau walang walang segi fisiknya maksudnya teh dari segi fisiknya kalau si walang dia tidak lancip ekornya dia memiliki ekor tumpul seperti ini nih saya bisa hanya berani megang karena ekornya aja ya nah tumpul seperti ini tuh jadi hampir kepala kepala sama si ekor teh kalau udah jumbo hampir sama sih kalau yang kata orang lain naon karena teh jadi sebetulnya ini diciptakan seperti ini mungkin untuk mengelabui pemangsa juga ya soalnya kan kepala sama ekor sama ya hampir sama tuh seperti halnya si ular cabai palsu tia gening ya hulu jeng buntutna takwaski sama kayak si ular cabai palsu kalo si walang kayak gini dan si walang pun dari si apa belangnya ini si hitamnya ini dia sangat maksudnya dia pul sampai ke bawah bawah nah tuh dari atas atas nah si atas ini kan hitam kalo si kalau di weling bawah ininya dia gak hitam dia putih polos kalo weling kalo wulang dia hitam semua ke bawah bawah dan sisip tunggal yang ada di atas ini di wulang weling pun dia ada nah seperti ini nih jeleknya nih kalo wulang atau weling dia sangat patah patah tuh dan kalo di mitos pun di mitosnya ular ini ular ini dia mengejar lampu atau mengejar lampu atau mengejar cahaya itu di mitosnya ya sebetulnya dia bukan mengejar lampu atau cahaya atau ngundag senternya jadi meren kemana dak bisa jadi penasaran tuh dia merasa terancam terus juga dia udah mengeluarkan pertahanan terakhirnya dalam modol atau berak atau puk nah tadi yang ngundag senter itu sebetulnya ular ini tidak ngundag senter kalo di Sunda iburnya kayak gini atau iburnya kalo di Sunda nah karena lain lain percayaan nah mitosnya kayak gini si warakas kan ini kalo di Sunda dia dibilangnya warakas kalo di Sunda dibilangnya warakas warakas itu ngundagelampu atau lamundukir ngobor itu ngundag senter sebetulnya itu bukan mengejar senter ya cuma mungkin dia mau lari ke arah yang berlawanan sama si manusia yang megang senter atau juga dia penasaran sama si cahaya-cahaya atau intinya kalo dia dideketin malah kayak gitu pemalu dia menawankan karena menyembunyikan menyembunyikan kepalanya menyembunyikan kepalanya tuh si walang dan si beling pun sama seperti itu dia menyembunyikan kepalanya terus juga kalo di apa kalo dia kabur atau gimana merasa terancam dia akan mengeluarkan jurusnya dengan bergaya patah-patah seperti ini tuh ini pertahanan terakhir dia seperti ini menyembunyikan kepala dan memang sih kata sebetulnya kayaknya dirancang si ekero itu untuk menyerupai kepala ditumpulkan tapi kalo si walang dia kan gak tumpulnya tapi anggar menyembunyikan gitu kepalanya dan dari pokoknya perbedaannya sama si walang mungkin nantilah akan dibahas next time dan untuk saat ini ular ini aja dulu si walang dulu yang di diperkenalkan karena kemarin ada yang ada yang nanya kenapa walang jenguling beda atau enggak nantilah itu mah nah kalo walang dia hidupnya sama malam hari enggak beda jauh ular-ulang ini hidupnya hidupnya berang penting ya hidup maksudnya aktifnya dan aktivitasnya dia di malam hari cari makannya dia di malam hari terus makanan si ular ini dia jarang sekali ya memakan pengerat eh pengerat atau mamalia sebetulnya dia kesukaannya biasanya belut terus juga kadal dan juga dia sangat suka sekali memakan non ular lagi dia juga kanibalisme seperti halnya cuman kau hehehe lain cuman bahaya seperti halnya king cobra dan juga si sama kayak yang kayak saudaranya bukan saudara tapi saudara jauh si non boiga dendropila yang ada di atas pohon sama belang tapi beda itu ya kehidupannya nah terus juga dia hidup di bawah tanah tidak tidak memanjat pohon atau tidak arboreal dia di bawah tanah teristerialnya terus ular ini dia memiliki taring proteroglipa atau aglipa aglipa malah ini proteroglipa dia memiliki pokoknya dia memiliki taring depan yang taring depan iya proteroglipa taring depan yang kecil tidak terlalu panjang dan tidak terlalu besar kecil cuma kuat dia non kuat untuk menyuntikkan bisanya terus juga apa ular ini dari famili Elapidae dan juga jenis bisanya dia sama seperti Elapidae lainnya dia mempunyai neurotoksin yang menyerang sarap terus juga kepernapasan juga bisa menyebabkan kematian jadi jika menemukan ular ini di alam atau di habitatnya lebih baik didiamkan saja kecuali kita menemukannya di seperti di dalam rumah terus di lingkungan-lingkungan bisalah diamankan dengan cara menyuruh atau memanggil orang yang mengerti dan paham tentang ular dan juga bisa menangkapnya nah nah tadi pokoknya kalau menemukan bisa hubungilah orang-orang terdekat yang bisa menangkapnya terus nanti ada yang mau ditanyakan Baikba teman-teman ada yang mau ditanyakan pokoknya ular ini oh iya habitatnya ular ini sering ditemukan sering ditemukan di pesawahan sering ditemukan terus sebetulnya ular ini hidup di dataran rendah dan bisa juga ditemukan di ketinggian 2.500 2.500 mdpl bisa juga ditemukan di 200 mdpl oh iya untuk ukuran si wulang dan si wuling kalau si wuling itu ukurannya lebih kecil 1 meter pun wuling itu udah termasuk besar kalau si wulang ini kalau si ular wulang ini dia ukurannya bisa pernah pernah ditemukan 1 meter 80 bahkan yang 2 meter pun ada itu cuma jarang ya bisa sampai segede lengan tapi lain lengan iya lengan budak hehehehe lengan budak lengan iya mas yang nanti yang mau sih kecuali sanca hehehe biasanya dia nah ukuran ukuran maksimal saja besarnya sampai ke 2 meteran 2 meter dan ini pun saya disini eh apa sekalian edukasi ya kepada anak-anak yang sering disini kan banyak sama tuh lihat banyak anak-anak nah sekalian edukasi jadi eh disini tuh kalau sore-sore seperti ini banyak yang main juga terus ya banyak yang nanya juga terus nah ngeranate banyak yang bertanya-tanya bahkan pengen yang megang-megang nah makanya saya arahkan kalau diberitakan seperti ini kalau bikin video seperti ini biasanya di belakang raya suka banyak orang-orang anak-anak jadi agar dia tahu agar dia paham juga kan ya jadi kan eh takutnya dia kan kalau main-main di empang terus di sawah pulau kelapa di pulau kelapa pulau kelapa lu diaik pulau kelapa nya loba loba kelapa itu namanya pulau kelapa di sawah banyak rangkal kelapa itu pulau kelapa jadi kan yang sering kita yang si Iqbal herping herping disitu daerah sana itu dia suka itu sebetulnya tempat bermain anak-anak ini juga sih di sawah-sawah itu masih banyak bunga rusnya nah malahan yang ular bunga rus kandidus yang hitam itu sering masuk ke sini di wilayah sini banyak banget apalagi di sini di lapang pun itu masih banyak dan dulu di pinggir lapang ini ada bongkahan batu yang banyak pas mau pembangunan nah disitu pernah banyak banget hampir kita beberapa kali menemukannya empat atau tiga lupa lagi empat atau tiga kesebutnya banyak lah loba lumayan daaya tegening lain di habitat kan masih kena di pemukiman jadi kumah jadi kita tidak karena te tidak memberikan memegang ular lah kepada orang-orang yang di sekitar juga kalau yang berbisa-berbisa kita memberitahukannya terus itu juga tuh kalau ular-ular jina kalau sanca seperti itu itu di kalau yang udah bener-bener kita nah nanti kita udah percayalah intinya tapi kita harus dalam pengawasan ya itu juga diawasi oleh si gendut pokoknya diawasi oleh si gendut jadi walaupun si ular itu jinak tetap kita harus mengawasinya dan kembali lagi ke si ular bungarus paskiatus ini nah mungkin artah lagi ya yang bisa sedikit diperkenalkan sebetulnya tidak usah kalau hobis atau yang pertama ingin tahu atau yang ingin tahu intinya nggak usah memperpanjang lebarkan harus ke ininya ininya sebetulnya tahu ciri-ciri terus tahu aduh ngebul tahu ciri-ciri terus tahu spesies dan nama ilmiah terus juga nama soalnya kenapa harus tahu nama ilmiah di berbagai negara atau lain berbagai negara berbagai daerah atau desa-desa pun itu beda-beda nama cuma nama ilmiahnya pasti sama misalkan si bungarus paskiatus ini ya di Sunda ada yang bilang ular walang terus juga paskiatus kandidus itu suka berbelit-belit lah walang-weling terus juga ada yang bilang warakasnya terus jindai orai mati nya ayah dibut orai mati jadi intinya kalau yang ingin mengenal sedikit mendalami mengenal nama ilmiah udah cukup terus jenis taring dan juga jenis bisa jenis bisa sebetulnya gak usah terlalu dalam yang penting tahu lah intinya tahu berbahaya atau enggak dan dia berbisa apa enggak walaupun pasti sebagian orang jarang sih yang pengen tahu jenis bisa terus juga jarang intinya jadi saya sendiri pun paling mengetahui jenis bisa hanya sekali dan itu pun kalau diingat-ingat kembali suka lupa dan poh seperti hanya taring tadi taring pun paling diingat beberapa kali dan ntar nya poho lagi kalau tidak diingat-ingat terus pasti lupa nah untuk yang ingin mengenal segitu pun udah cukup ya enggak harus mengenal subspeciesnya apa-apanya yang penting mengenal kayak tadilah intinya diputar-putar bisa silirin batur dan mungkin ada apa lagi yang ingin dipertanyakan ada lagi udahlah ini juga asar nyata udahlahnya ya siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun let's go kuih